Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya, tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang, semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu, tapi kalau hari-hari lain itu enggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat, sebagai seorang murid Prof. Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Saya masih ingat perdebatan-perdebatan Prof. Yusril dengan almarhum Prof. Harun Al-Rasid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, Betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau di bawah dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril, untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu, mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril, Pak Yusril bilang, gak usah, satu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu, kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Nah sudah, kita bikin lagi, saya bikin itu proposal di permukaan di pojok itu. Anda di kampung, Prof. Ini kara-kara Prof, ya sudah. Nah setelah itu, selesai dokter, ikut lagi beliau ke Seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari Seknek, saya berhenti juga. Saya bilang Prof, beliau gak mau saya keluar dari Seknek. Saya bilang, gak Prof, saya ingin diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti saya. Eh benar, itu saya bilang sama Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Saya Udin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui syarikat digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.